Selamat datang di Belehem Bible Talks, kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom cemaat yang terkasih, hari ini kita bersama-sama belajar dengan tema meminta pertolongan dalam Masmur 35. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, Ya Tuhanku, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Bapak-Ibu yang terkasih, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Terlebih dalam hubungan kita dengan sesama. Akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukai kita, entah karena kekurangan atau kelebihan yang kita miliki. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Namun yang paling utama adalah bagaimana respon hati kita terhadap setiap masalah yang terjadi. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Masmur ini, Daud terus mengalami pergumulan. Dia terus mengalami tekanan dan masalah terus datang dalam hidupnya. Ia kembali diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Mereka berusaha melakukan kejahatan terhadapnya. Merancangkan kecelakaan, memfitnah, merendahkannya, bahkan bersuka cita atas kemalangan yang ia alami. Lalu apa yang dilakukan Daud? Bagaimana respon hatinya terhadap masalah yang terjadi atas hidupnya? Bapak-Ibu yang dilakukan Daud adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Masmur ini berisi seruan hatinya kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dan melepaskannya dari musuh-musuhnya. Dan di dalam ayat 9 dan 10, Daud bersorak kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ia pun melihat bagaimana Tuhan bertindak adil atas kehidupan umatnya. Bapak-Ibu yang terkasih, melalui masmur ini, kita belajar bahwa sebagai orang percaya, ketika kita dalam masalah, ketika ada orang-orang yang tidak menyukai kita, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah meminta dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dan tempat perlindungan. Dan ia pun akan bertindak memberikan pertolongan dan juga keadilan yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memperhati. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firmanmu yang boleh mengingatkan kami, bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kami dan tempat perlindungan kami. Ajarkan kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini, Tuhan Yesus memberkati.